Sementara itu pemirsa sebanyak 25 orang pengurus aliansi jurnalis Batanghari atau AJB Masa bakti 2022-2025 secara resmi dikukuhkan Prosesi pengukuhan ditandai dengan penyerahan bendera Pataka oleh Bupati Muhammad Fadil Arif kepada ketua terpilih Pertempat di Serambiro Madinas Bupati Batanghari selasa siang 28 Februari 2023 Sebanyak 25 orang pengurus aliansi jurnalis Batanghari atau AJB Masa bakti 2022-2025 secara resmi dikukuhkan Tanpa hadir para dewan pelindung AJB seperti Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif Kepala Kejaksaan Negeri Muhammad Zubair, Kapolres AKBP Bampang Purwanto Kemudian juga hadir para dewan penasehat, dewan kehormatan dan pengurus harian AJB Serta para kepala OPD maupun sejumlah organisasi wartawan di daerah setempat Prosesi pengukuhan ini ditandai dengan penyerahan bendera Pataka AJB oleh Ketua AJB Masa bakti 2020-2022 Septa Randika Kepada Bupati Muhammad Fadil Arif yang kemudian diserahkan kepada Ketua AJB terpilih Masa bakti 2022-2025 Bambang Erwanto Dalam sambutannya Ketua Aliansi Jurnalis Batanghari Bambang Erwanto mengatakan Bahwa kepengurusan harian AJB saat ini terbentuk berdasarkan hasil musyaurah besar AJB kelima pada 6 Desember 2022 Dengan keanggotaan terdiri dari para jurnalis yang bertugas di sejumlah media cetak, online maupun elektronik Dimana seluruh pengurus berkomitmen untuk bersama-sama menjaga maruah organisasi dan menaati kode etik jurnalistik yang ditetapkan dewan pers Rekan-rekan sejauh yang saya banggakan, insan pers harus cerdas dan beribawa Karena kondisi saat ini, ruang publik informasi mengalami situasi yang luar biasa Kita sebagai pelayan jasa informasi harus memberikan informasi yang memiliki edukasi Sementara Bupati Batahari Muhammad Fadil Arif mengucapkan selamat kepada pengurus harian AJB yang telah dikukuhkan Bupati berharap agar seluruh jurnalis yang tergabung dalam organisasi AJB ini dapat mempertahankan karya jurnalistik Dengan mengedepankan validitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat Bupati meyakini AJB memiliki profesionalisme yang cukup tinggi Terlebih organisasi ini telah berdiri sejak tahun 2014 silam Pirdana Atrium, Jambi TV